Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bidik Mana Kristiani Damai sejahtera berserta kita Semoga sobat-sobatku yang terkasih sungguh selalu beroleh ramah sukacita Berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku Pada kesempatan ini sobatku yang terkasih, pada hari selasa ini Tepatnya 9 Januari 2024 ini Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar bersama dari Injil Markus Mari sahabatku Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada hari sabat, Yesu segera masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana Orang-orang takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka Ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Yesus mementaknya, diam, keluarlah dari dia Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Roh itu keluar dari dia Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat Dan mereka taat kepadanya Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia Ke segala penjuru di seluruh Galilea Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Sahabatku yang terkasih Dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini Ada beberapa poin Ada dua alasan, sahabatku Yang dapat menjadi refleksi kita semua Yang pertama Ketika dia memerintahkan Bahkan, sahabatku yang terkasih Roh jahat pun patuh kala itu Roh jahat takut akan kuasa Kristus Dan kemudian Roh jahat dibungkam hanya dengan sepatah kata Kemudian yang kedua, sahabatku Sungguh karena kotbahnya Yang mengandung kuasa Dan dia berbicara dengan penuh kuasa Sahabatku yang terkasih Begitu sering kita khawatir dan takut Bahwa dosa dan kejahatan Begitu mencengkeram kita Sehingga kita tidak dapat menghancurkannya Daripada mendekat kepada Tuhan Kita justru memilih menjauh Karena merasa tidak layak Firman Injil pada kesempatan ini Sahabatku mengajarkan Kita semua bahwa firman Dari Tuhan Membuat roh jahat Segera melahirkan diri Dia dapat melakukan hal yang sama Dalam hidup kita Jika kita semua menaruh Sepenuhnya kepercayaan kepada Tuhan Dan selalu berusaha Mendekatkan diri padanya Amin Mari kita tutup renungan singkat ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Semoga kami semua selalu terdorong Mencari Engkau Dalam kehiningan Tambahkanlah iman kami Dalam setiap perjalanan Di arah hidup kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih sahabatku Kita boleh bersama-sama belajar pada kesempatan ini Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya See you later Bapak berkata lem Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah nonton